Terima kasih pemirsa tetap bersama kami. Menyambut tahun 2024, Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang, rencana kerja pemerintah daerah RKPD di Gedung Mahlige Bersujud Kapet, Kecamatan Simpang 4, Jumat pagi. Dengan musung tema akselerasi pengelolaan sumber daya alam berbasis kemaritiman dan agroindustri menuju masyarakat Madani, musyawarah ini mengangkat beragam isu strategis. Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu menggelar musyawarah perencanaan pembangunan Musrembang, rencana kerja pemerintah daerah RKPD tahun 2024 di Gedung Mahlige Bersujud Kapet, Kecamatan Simpang 4, Jumat pagi. Ada pun kegiatan yang dibuka Bupati Zairullah Azhar ini. Dihadiri sekda dan seluruh satuan kerja di lingkup Pemkap, unsur Forkopimda, pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten, para kades, ormas, kepemudaan, organisasi profesi, tokoh masyarakat dan agama, serta unsur swasta di bumi bersujud. Dengan mengusung tema akselerasi pengelolaan sumber daya alam berbasis kemaritiman dan agroindustri menuju masyarakat Madani, musyawarah ini mengangkat beragam isu strategis. Di antaranya lima isu menjadi prioritas. Yakni pertama peningkatan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing. Kedua peningkatan kualitas infrastruktur. Dan ketiga peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusi. Kemudian keempat peningkatan kualitas lingkungan. Serta kelima peningkatan tata kelola pemerintahan melalui reformasi birokrasi. Sedangkan untuk prioritas pembangunan pada 2024 mendatang adalah membangun manusia unggul, berdaya saing dan religius. Selanjutnya peningkatan perekonomian berbasis potensi maritim dan agroindustri. Kemudian percepatan peningkatan kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup. Serta kualitas birokrasi berbasis nilai-nilai religius. Dalam musrembang RKPD ini mengemuka target makro pembangunan daerah tahun 2024. Yakni peningkatan IPM dengan angka 72,58 hingga 73,32. Angka pengangguran berkisar 5,68 sampai 5,54 persen. Pertumbuhan ekonomi mencapai 5,86 hingga 6,32 persen. Angka kemiskinan 4,03 atau 4,01 persen. Gini rasio 0,280. Serta indeks kualitas lingkungan hidup 71,55 sampai 72,51. Dari Tanah Bumbu, Zainal Hakim, Ainews melaporkan.